Program ketahanan pangan oleh kelompok ternak Domba Sauyunan di bawah pengawasan Pemdes Babakan, setiap kelompok ternak terdiri dari 5 orang dan diberikan 15 ekor ataupun menyesuaikan dengan tempat yang ada. Selain Pemdes Babakan, pengawas pun ditinjau oleh pendamping dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor. Pasalnya anggaran 20% dari dana desa yang dikucurkan pemerintah diperuntukkan untuk ketahanan pangan dan diperlukan pengawasan setelah terrealisasi. Program ketahanan pangan di desa Babakan sudah mulai terrealisasi. Di desa Babakan kita fokuskan ke pengemukan romba sesuai dengan anggaran yang 20% dari anggaran desa, desa Babakan. Ini pembik-pembiknya sudah mulai terrealisasi, dibikin dua kelompok, nama kelompoknya kelompok serbunan. Insya Allah target pengemukan ini untuk hari raya idul adha, khususnya di desa Babakan. Mekanismenya yang kemarin kita musyawarah dengan para kelompok, sistemnya sistem bagi hasil. Jadi nanti di saat permodalan itu desa yang memberikan kami, modal awal contohnya misalkan 1 juta, contohnya di saat nanti akhir kita jual dapat 3 juta, berarti kita dapat hasil atau keuntungan 2 juta, nanti keuntungan 2 juta itu dibagi 2. Dengan 1 juta untuk pengelola, 1 juta lagi nanti masuk ke pengelolaan desa, bukan berarti untuk desa, tapi untuk digunirkan kembali. Untuk program ketahanan pangan dari dana desa tahun 2022 untuk desa Babakan, dialokasikan pengelolaan domba sebanyak 80 ekor. Terbagi berapa kelompok Pak? Terbagi 5 kelompok. Setiap kelompok itu mendapat berapa? Kalau untuk pembagiannya menyesuaikan paling sedikit 15 ekor. Itu dari hasil musyawarah desa terkait kesepakatan dengan masyarakat atau kota-kota masyarakat yang ada di desa Babakan. Pertama dalam cara pengelolaannya mungkin lebih memanfaatkan peternak-peternak yang ada di desa Babakan. Sistem bagi hasil kelompok ternak domba sauyunan dengan Pemdes Babakan, jika target penjualan domba saat idul adha tercapai, sehingga bagi hasil ini dapat meningkatkan perekonomian bagi para peternak. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.